Pak Ustadz, saya mau tanya, apa itu khusyuk? Bagaimana cara khusyuk? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dalam keadaan khusyuk? Ada orang berpendapat, kata dia kalau dia sudah sholat, dia tidak lagi di masjid bumi asri, sudah naik ke sidratul muntah. Aku kalau sudah sholat, sudah putus makrifatku, tak ada lagi nampakku, tinggal aku sama Tuhan saja lagi berdua. Sekarang kita tengok sahabat Nabi SAW. Waktu itu Nabi sakit. Waktu Nabi sakit, maka imamnya Abu Bakar. Mereka pun sholat, imam Abu Bakar. Tiba-tiba Nabi datang dari kamarnya, mohon maaf. Ini mimbar, ini mihrab, kamar Nabi di samping, mohon maaf. Inilah, agak-agaknya beginilah makmum. Tiba-tiba datang Nabi dari kamarnya, makam Nabi yang sekarang itu kamar Nabi. Pas Nabi datang, maka makmum memukul tangan. Mau ngasih tahu Abu Bakar bahwa Nabi datang. Datang. Kan tak mungkin dibilang, Abu Bakar Nabi datang tuh. Apa pelajaran dari hadis ini? Bahwa sahabat itu sadar. Bukan dia naik ke segi rotul muntah. Sahabat Nabi yang disebut dalam Quran yang radiyallahu anhu, tetap tidak berpindah tempat. Sadar dia bahwa ada Nabi datang. Tiba-tiba orang yang baru ikut bersuluk dua kali berzikir. Oh ini Ustaz ngejek tarekat ya? Saya pengamal tarekat Naksabandi. Saya pengamal tarekat Shatariah. Saya pengamal tarekat Shaziliah. Saya ambil sanatnya dari Syekh Muafak. Tapi tidak yang mengada-ngada cakap. Membuat-buat. Kita ini berdasarkan ilmu. Bukan kita pergi ke alam lain. Kalau ada orang ngaku aku dari sholat entah kemana. Jadi larikan jin itu. Dia tetap sadar di tempatnya. Hadis yang kedua. Nabi sedang sholat jadi imam. Tiba-tiba Nabi membuka selop. Waktu itu Nabi sholat pakai selop. Masjid Nabawi belum ada karpetnya. Masih pasir. Nabi sholat pakai selop. Dibuka Nabi sholatnya. Ketika Nabi membuka sendalnya. Semua makmum di belakang menengok membuka sendalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tengok sendal berserak-serak di belakang. Lalu kata Nabi. Kenapa kalian buka selop kalian? Kata sahabat. Kami tengok kau buka selop. Kami buka selop kami. Apa kata Nabi? Aku buka selopku. Karena tadi datang Jibril mengatakan selop itu adana najis. Selop kalian tak benajis. Kenapa kalian buka? Apa pelajaran dari sini? Bahwa sahabat itu tidak kehilangan kesadaran. Kesadaran dia tetap menengok. Sendal Nabi lepas. Tiga. Uktulul aswadaini fissolah. Kalau kau sedang sholat, bunuhlah dua yang hitam. Kalau kau sedang sholat, bunuh dua yang hitam. Apa yang dimaksud dua yang hitam? Al-af'a' wal-akrab. Akrab, kalah jengking. Af'a' su'aban, ular. Artinya apa? Waktu sholat, mata terbuka. Coba tutup mata. Tiba-tiba datang anakonda. Hah? Sholat tidak kehilangan kesadaran. Tapi sholat, orangnya tetap mengingat Allah. Udah, jelas. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa dia khusuk sampai hilang kesadaran. Dia tetap ingat Allah. Dia tetap fokus di tempatnya. Dia tetap membaca. Ustaz, sholat itu mata terbuka apa itu tutup? Mata terbuka. Tapi kalau tak fokus, tak khusuk, boleh ditutup. Tidak ada tahu kawan yang di depan itu kadang. Makanya kalau sholat pakai baju yang tak ada tulisan. Iya, ada orang pakai baju kaos di depan. Itu tulis. Coblos nomor. Itulah mata khusuk. Udahlah datang terlambat. Dia tulis pula di belakang. Emang masalah buat Allah. Itu mata khusuk. Saya kalau ada yang model-model gitu, saya tutup mata. Lah. Lalu bagaimana caranya khusuk? Kata Syekh Ali Tontawi ada lima. Yang pertama, ketika berwuduk, jangan bercakap. Makanya waktu berwuduk itu, saat air masuk ke mulut, ma'rifat hakikatnya, keluarlah dosa-dosa mulut. Hadis riwayat Ibn Majah. Saat air menyiram muka, keluarlah dosa dari kelopak biji mata. Saat air menyiram tangan, keluarlah dosa dari celah-celah tangan. Saat air mengusap kepala, keluar dosa isi kepala otak sampai ke lubang telinga. Saat air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah kaki. Sambil bercakap. Ini banyak orang sekarang sambil bercakap. Kan aku bilang sama dia, jangan. Tapi itulah datang juga, memang tak apa lah maksudnya. Mereka kentut juga sama dia itu. Itulah kita khusuk. Dua, dari tempat wuduk ke tempat sholat, tak boleh tasbih. Tak boleh tasbih. Tasbih itu apa? Haa, keretak, 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 keretak. Kalau tasbih saja tak boleh, apalagi update status? Putus kontak, HP mati. Sudah, tasbih boleh, tasbih tak boleh, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bro, gimana habis sholat nanti jadi kita makan sana? Subhanallah, subhanallah. Tiga, sembung seruan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Siapa yang bercakap waktu azan dikumandangkan? Yuhsyah, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Maka kalau azan dikumandang diam. Itulah mengapa di medan, di mana-mana, sebelum azan. Apa kata mu'azin? Inna Allah... Di medan masih ada orang baca itu? Sekarang ada orang yang melarang itu. Kau jangan tambah-tambah azan. Kalau azan-azan aja. Yang kau baca-baca, Inna Allahumalaikatahu. Datang masih suatu melapor ke saya. Ustaz, katanya tak boleh baca Inna Allahumalaikatahu. Siapa yang melarang? RT. Oh, kalau gitu besok tak usah kau baca Inna Allahumalaikatahu. Jadi, pengumuman-pengumuman. Saat aku nanti azan. Kusebut nama Muhammad. Berselawatlah. Berselawatlah. Kira-kira mana yang bagus? Pengumuman-pengumuman. Attention place. Atau Inna Allahumalaikatahu. Baguslah Inna Allahumalaikatahu. Ini orang ini kaku. Tak faham. Dibilangnya nambah-nambah ibadah. Itu bukan menambah ibadah. Pengarahan. Sama macam sholat tarawih. Itu bukan nambah-nambah ibadah. Itu kan pemberitahuan ganti gigi dari tarawih ke witir. Karena orang di belakang banyak tak tahu. Coba kalau tak dibuat begitu. Umat-umat di belakang kan nanya. Pak Imam, ini apa ini? Witir. Tiga, empat. Pertama, waktu wuduk jangan cerita. Kedua, dari tempat wuduk ke dalam jangan taswik. Ketiga, sambut seduhan azan. Jaga khusuk. Keempat, mulut membaca, hati mengingat. Apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Dijawab oleh Khabbab ibn al-Az. Naam. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittira bilah yati. Karena aku tengok jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Banyak sekarang orang sholat diam aja mulutnya. Tak apa dibaca ya. Baca. Inna salati wa nusuki wa mahyayya. Samya Allah wa barbhan al-karnam. Yang kelima, pahami bacaan. Saya tak nyuruh menerjemahkan. Jangan diterjemahkan. Cukup dipahami saja. At-tahiyyatul mubarakatuh. Salawatul tayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat ini macam orang nyetir mobil. Sudah agak-agak-agak-agak-agak naik-naik ke ini. Macam naik motor juga. Agak-agak naik masuk. Begitu. Macam meniti pematang. Tanah liat di tengah sawah. Jatuh, naik balik. Jatuh, naik. Jangan jatuh masuk kolam semua pulak nanggu-nanggu ikan dalam. Jatuh, naik balik. 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 Jatuh, naik balik.